Pengendalian Resiko Pengendalian Resiko merupakan tahap terakhir yang harus seorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui resiko yang akan dihadapi dan mengandasi resiko tersebut. Pengendalian Resiko dibagi dua cara. Pertama, pengendalian fisik. Kedua, penghapusan resiko. Pengendalian fisik, pengurangan, dan pencegahan resiko saling berkaitan erat dan pada dasarnya dapat dicapai dengan cara mengurangi maupun menyingkirkan sebagian atau sepenuhnya resiko yang akan ditimbulkan. Dalam pelaksanaan terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk mengurangi resiko terjadi diantaranya adalah pre-loss minimization dan post-loss minimization. Penghapusan resiko atau risk avoidance adalah menghapus sama sekali peluang atau kemungkinan yang terjadi resiko total eliminate. Menghindari resiko, salah satu caranya dengan mengandalkan suatu resiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari ekspresor terhadap resiko dengan jalan. Pertama adalah menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Kedua adalah menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung resiko. Jadi, menghindari resiko berarti menghilangkan resiko itu. Pengadalian kerugian dijalankan dengan 1. Merendahkan kans untuk terjadi kerugian. Kedua adalah mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Pengklasifikasi dan pengendalian kerugian pertama adalah menurut sebab-sebabnya, kedua menurut lokasinya, ketiga menurut temingnya. Menurut sebab-sebabnya, pertama adalah pendekatan engineering, kedua adalah pendekatan human relation. Nah, menurut lokasinya, pertama lingkungan umum, kedua orang yang mempergunakannya. Ketiga adalah menurut temingnya, pertama sebelumnya kecelakaan itu terjadi, kedua setelah kecelakaan itu terjadi. Analisis kerugian, untuk mendapatkan informasi atas kerugian, maka pengendalian kerugian perlu untuk membangun. Pertama adalah jaringan pemberian informasi, kedua adalah formulir untuk melaporkan kerugian. Analisis kerugian adalah pemberian informasi yang utama ialah supervisor lini yang bertanggung jawab terhadap operasi di mana kecelakaan itu terjadi. Mereka dapat menyediakan informasi terperinci mengenai kecelakaan itu, dan dengan mengisi formulir dengan sempurna, mereka akan lebih awas tentang apa yang menyebabkan kecelakaan, dan tentang pentingnya mengendalikan sebab-sebab tersebut. Informasi yang disediakan dianalisis kerugian, pertama adalah menetapkan operasi mana yang harus dibetulkan, kedua adalah mengidentifikasi hazard yang menyangkut kerugian itu, ketiga adalah mengukur performa manajer lini, keempat adalah menyediakan informasi untuk supervisi. Analisis hajar Analisis hajar ialah suatu penyusunan pebentuk keamanan di sistem baru atau memodifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah. Analisis hajar dibagi dua metode, yaitu checklist, kedua adalah fault tree analysis. Tentukan kelayakan ekonomis, walaupun pencegahan segala kegiatan diinginkan, tetapi ditinjau dari sudut manfaat dan biaya, tidak selalu ekonomikali feasible, oleh karena itu pertimbangan yang bersifat ekonomi harus dilakukan. Biaya yang ditimbulkan karena kecelakaan, pertama adalah biaya karena hilangnya waktu kerja bagi pegawai yang cedera, Kedua adalah biaya karena hilangnya waktu kerja pegawai lain karena menolong orang yang cedera, Ketiga adalah biaya waktu yang terpakai bagi supervisor menyiapkan laporan kecelakaan serta melatih pegawai lainnya untuk menggantikan pegawai yang cedera, Kempat adalah biaya berkenan dengan rusaknya mesin, peralatan, atau harta lainnya. Terakhir adalah biaya berkenan pembayaran penuh gaji pegawai yang telah pulih dari cedera. Biaya pengendalian evolusi kerugian, pertama adalah pengeluaran modal dan depresiasi, Kedua adalah pengeluaran seperti gaji, tunjangan, biaya training, dan lain-lainnya. Ketiga adalah pengeluaran untuk menjalankan program. Usaha pengendalian kerugian bisa dievalusi dengan menetapkan, Pertama, apakah biaya kecelakaan adalah dikurangi dengan usaha tersebut? Kedua, apakah kebijakan keselamatan dan prosedur yang diajurkan oleh manajer resiko ada dijalankan? PT Kereta Api Indonesia atau Persero adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia atau Persero ini meliputi angkutan penumpang dan barang. Nah, sekarang kita pada tahap identifikasi resiko. Yang pertama adalah gangguan dan kerusakan pada rel, peralatan persinyalan, dan listrik aliran atas. Penyebabnya adalah kekeliruan saat pembangunan atau pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, kesalahan pada saat pemakaian jalan rel. Yang ketiga, material yang digimalkan kurang baik. Nah, yang kedua adalah keterlambatan jadwal keberangkatan dan kedatangan. Penyebabnya adalah persilangan dan penyusulan. Yang kedua, perawatan jalan rel. Yang ketiga, adanya pekerjaan satker yang mengganggu jalan kereta api. Nah, yang ketiga adalah kebakaran dan keselakaan kereta api. Penyebab tersebut ialah kendala teknis berupa gangguan komunikasi dan sistem persinyalan. Yang kedua, kerusakan pelasarana kereta api. Dan yang ketiga, perusahaan tidak mengasuran sistem aset tetap terhadap risiko penyelakaan. Dan yang keempat ialah bencana alam. Penyebab tersebut biasanya terjadi karena kondisi alam yang rentan terhadap bencana gempa gunung, tanah longsor, banjir, dan dekat dengan gunung tanam. Nah, selanjutnya adalah tahap pengendalian risiko. Nah, pengendalian dari kebakaran dan keselakaan kereta api ialah Yang pertama, pendidikan dan pelatihan dasar pemadam kebakaran. Yang kedua, prosedur kerja untuk sistem pemadam kebakaran. Dan yang ketiga, pengendalian budaya keselamatan oleh polisi khusus kereta. Pengendalian risiko dari gangguan dan perusahaan padaral ialah Yang pertama, mempercepat tambangunan atau penyelesaian infrastruktur pendukung. Yang kedua, penambahan daya listrik dan penambahan sinyal dan spasum. Dan yang ketiga, permajaan gerbong kereta. Yang terakhir adalah pengendalian bencana alam. Yaitu, memastikan adanya sistem peringatan dini atau alarm dan prosedur kerja untuk darurat bencana alam. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!